bila masuk dia pup, terus enjin mati ok geng, hi assalamualaikum, hari ini berjumpa lagi di channel aku ok, untuk perkongsian hari ini, aku ada buat sebuah motor yang mahal agenda 115 gimana masalah motor ini sekarang, bila enjin panas ataupun dalam keadaan panas bila masuk dia, tak kira lagi 1, 2, 3 bila dalam keadaan enjin panas, bila masuk dia pup, terus enjin mati ok, tapi kalau dalam keadaan free gear, walaupun enjin itu panas, dia stay, dia tidak mati jadi disini permasalahan motor ini sekarang, bila dalam keadaan enjin panas, masuk gear pup, lepas mati ah, itulah dia punya masalah disini kalau dari segi pengalaman aku, ataupun yang pernah aku dapat masalah macam ini selalunya jadi, ialah one way bearing one way bearing, one way bearing, one way bearing letak dalam ini ok, dalam automatic tuh ok, sekarang ini kita akan buka lah, kita akan cek sama ada betul masalah one way bearing udah pecah ataupun macam mana, sekarang ini kita akan buka dululah, nanti kita akan tunjuk ok, jom, kita buka dulu geng ok, let's go ok geng, eh, ini untuk part clutch, kita dah buka abis ok, kita dah buka abis ya dan sekarang ini kita tengok lah, dari segi keadaan motor nih sebenarnya dia punya masalah, bukan one way bearing saja geng banyak masalah dia sebenarnya, kita nampak dari segi auto shoe kurang nampak auto shoe dia nih geng, cukup teruk lah cukup, nih, cukup teruk geng, dia punya auto shoe nih yang ini memang dah tak boleh pakai lah tapi, untuk auto shoe nih, bukan dia punya penyebab ya yang macam kita bagai tau tadi dari awal video tuh, bukan penyebab nih yang, dimana masalah motor nih bila panas, maksud dia, dia terus mati bukan penyebab dari ini ok, penyebab dia yang kita bagai tau tadi, ialah one way bearing ah, one way bearing, ok tapi yang itu nanti kita tunjuk lah, kita tunjuk masalah motor nih jadi, yang owner pun boleh nampak lah, masalah motor dia ini apa ah, yang sebenarnya, dah tak boleh pakai dari segi spring nih pun, dia dah patah geng kurang nampak nih, patah spring dia patah yang ini sebenarnya memang, kenapa tuh diganti lah sebab kalau nih, kita pasang balik, nanti motor nih memang langsung tiada power nanti motor nih mengerang, kalau untuk top gear ya untuk auto shoe-sync pun kurang nampak lah, cukup teruk auto shoe-sync ini memang kena ganti lah ok, kena ganti, memang motor ni dah tak ada power kalau kita pasang semula ok, kalau untuk dari one way bearing yang macam kita bagi tau tadi lah yang di mana masalah dia tu ah, ya, kurang faham sendirilah yang kita bagi tau tadi, dia punya masalah bila panas, maksud dia mati ok, masalah dia ialah one way bearing ok, one way bearing kita buka one way bearing dia untuk dia punya spring, cuma tinggal satu saja geng spring dia, yang lain semuanya terbang entah terbang ke mana, ok kita buka one way bearing, korang nampak one way bearing dia yang pecah, macam kita bagi tau tadi eh kemungkinan besar one way bearing dia pecah sebab kalau untuk motor yamaha legenda 115 one way bearing dia jenis macam ni, jenis plastik begitu juga dengan yamaha lc ok, untuk yamaha lc, bila dia jadi masalah bila panas, maksud dia mati korang kena cek nih one way bearing, biasa dia pecah sebab untuk lc dan legenda dia lebih kurang sama dia punya one way bearing dia jenis plastik aa, jenis plastik untuk legenda 110 pun dia sama macam ni untuk legenda 110 dan 115 dia punya one way bearing ni sama sebiji korang boleh pasang tapi kalau untuk yamaha lc, tak sama kena guna lc punya juga ok, boleh faham ya untuk one way bearing sekarang ni kita buka lah, kita tunjuk dengan korang macam mana rupa one way bearing legenda ni yang dimana kita buat bila panas masuk dia kek, oh, ataupun mati ok, korang nampak wow, wow, geng pecah, pecah, pecah korang nampak pecah geng pecah dua geng mantap ok, inilah masalah sebenar dia yang menyebabkan motor ni bila masuk dia dia mati bila dalam keadaan panas ok, ini penyebab utama dia ya kalau untuk dari segi mangkuk ni dia tidak penyebab lah yang ni, kalau dia makan macam kita selalu bagitahu dia punya tenaga akan berkurang lah bila ni dah makan habis ok, begitu juga dengan auto shoe ni auto shoe ni kalau dia teruk macam ni memang tenaga berkurang pendek kata power tiada macam tu lah ok dan untuk penyebab masalah yang kita bagi tadi dari awal video ialah warna bearing pecah ok, boleh faham semua ya jadi untuk kamu di luar sana bila dapat masalah macam ni korang tak perlu lah cek sana sini ataupun kan tipat sana sini yang menyebabkan nanti kamu yang rugi sendiri ya sebenarnya masalah dia tu cuma warna bearing nah, itu dari segi pengalaman akulah sebab aku dah banyak kali dapat masalah macam ni bila masuk dia dia mati dalam keadaan injin panas ok kadang-kadang dia boleh jadi juga biarpun injin tu bukan dalam keadaan panas tapi kalau dah terlalu teruk one bearing ni walaupun injin tu panas ataupun sejuk dia akan mati kalau ni dah cukup teruk tapi yang ni dia tidaklah terhambur dia masih kuku macam ni cuma dia pecah kalau yang ni berhambur dia punya plastik boleh jadi masuk lagi dia langsung mati tak kira panas sejuk dia langsung mati sebab yang ni lah yang bekerja keras ok cuma masalah warna bearing nanti yang ni kita akan atur lah barang dia semua ni yang ni kita kena bagitau uno dulu sebab takut uno kekurangan budget ke apa macam mana nanti kita akan bagitau kita akan update lah dengan uno kalau on nanti kita akan ganti semua ni kalau yang ni memang benda penting lah kena ganti nah ini pun semua memang kena ganti lah yang penting aduh hai banyak part juga lah kena ganti ni oke nanti kita akan atur lah semua ni yang penting korang tau lah apa masalah dia oke masalah sebenarnya dia apa yang ni cuma tinggal atur barang lepas tu kita pasang lepas tu siap oke mungkin itu saja untuk perkongsian hari ni semoga video ni bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share yang paling penting korang like aku punya video ni biar kita punya video ni makin gitu mungkin berkembang lah kita punya channel dan video-video yang kita sampaikan oke mungkin itu saja untuk project hari ni kita jumpa di next project thank you mantap selamat menikmati terima kasih